Intro Kepolisian Rasa Terenggalek telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan jelang mudik lebaran Langkah-langkah pengamanan ini sudah dilakukan sejak awal, jauh sebelum musim mudik lebaran tiba Demi menjaga keamanan dan ketetiban masyarakat mulai sebelum mudik lebaran tiba Polis Terenggalek sudah melakukan operasi septa kondisi yang lebih ditingkatkan Selain itu demi lebih meningkatkan pelayanan di Hari Raya Idil Fitri, Polres Tenggara juga telah menyiapkan 6 pos pengamanan lebaran, 6 pos polisi tersebut akan ditempatkan di Kecamatan Durenan, Pusat Kota Dan yang 3 pos ditempatkan di tempat wisata yang biasanya menjadi tujuan utama wisatawan Ini sebelum pelaksanaan mudik lebaran yang akan kita gelar tanggal 30 Kita sebelumnya sudah melakukan operasi cipta kondisi dengan kegiatan tindakan kepolisi yang ditingkatkan Kemudian untuk kesiapan operasi Ramadan ini ya, Semeru 2016 ini Kita sudah menyiapkan sebanyak 6 pos pengamanan Yang ada di Durenan, kemudian yang di Pusat Kota, kemudian 3 di tempat wisata Seluruh personil nanti akan tergelar resmi mulai dengan tanggal 30 Bersinergi dengan stakeholders yang lebih baik Pelayanan pengamanan pada pos lebaran ini akan berorientasi pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Meski ada penilaian atau tidak dari atasan, pelayanan terhadap masyarakat akan selalu dimaksimalkan dengan cara bersinergi dengan stakeholders terkait Ada ataupun tidak penilaian, tetap orientasi kita adalah pelayanan masyarakat Kita siapkan yang terbaik, atas dukungan dan restu tentunya dari Bapak Upaya Dengan pengamanan yang lebih maksimal dan justinergi dengan berbagai pihak diharapkan masyarakat Bukan nyaman dan aman dalam merayakan Hari Raya Duh Fitri tahun ini